Pemirsa banjir yang terjadi di desa Sponjen membuat satu rumah warga hanyut terbawa arus sungai Kumpi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Bencana banjir yang masih menerjang di desa Sponjen, kejamatan Kumpi Ilir, Kabupaten Moro Jambi. Membuat satu unit rumah warga yang berada di bibir sungai terbawa arus aliran sungai Kumpi pada minggu malam lalu. Peristiwa yang terjadi pada malam hari membuat warga tidak banyak waktu untuk menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Rumah warga yang terbawa arus sepanjang 100 meter dari posisi awal kini masih berada dalam sungai Kumpi, yang diikat oleh warga agar tidak terbawa arus. Ketua RT 01, Heri Kusuma mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Mereka berharap ada bantuan bagi korban agar dapat kembali membangun rumah untuk keluarga. Warga yang tinggal di belantaran sungai diminta untuk tetap waspada. Berapa rumah yang terendam? 200 lebih yang terendam karena bencana kemarin. Untuk hari ini berapa kisaran? Tinggal berapa lagi sisanya yang masih terendam? 100. Kalau salah 170-an. 170-an. Itu di RT berapa ya? Yang RT terendam? Kisaran yang nampak bencana sekarang ini 1, 2, 3, sudah itu 4, sama 5. Yang ketinggian airnya luar biasa. Kisaran? Kisaran? Ya, kitar 100 meter. Minggu malam berarti ya? Ya, minggu malam. Tanggal? Minggu malam 19 ya? Eh, ya 19. Tanggal 19. 19. 18. 18. 18. 18. Sementara, berdasarkan catatan pemerintah desa setempat, hingga kini masih ada sekitar 170 rumah warga yang terendam banjir. Untuk ketinggian air sendiri bervariasi, 30 cm hingga 1 meter. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.